Hai sudah diganti Bu namanya Bu dengaran dengaran Iya baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasul Amma ba'du Yang terhormat Kepala Prodi Psikologi Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan Ibu Widya Stuti MPSI Psikologi Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Anak berkebutuhan khusus Bu Zaki Nurfat Mawati MPSI Psikologi Ibu Rati Wahyu Sabut MPSI Psikologi Serta Ibu Nurfi Laili MPSI Psikologi Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologi Anak berbakat Ibu DRA Dwi Nastiti MPSI Dan Ibu Ririn Dewanti SPSI MPSI Yang kami hormati narasumber kuliah tamu hari ini Ibu Nikmatu Zahra SPSI MPSI Dosen tetap Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang Serta seluruh peserta kuliah tamu hari ini yang berbahagia Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya Sehingga kita dapat menghadiri acara kuliah tamu Psikologi anak berkebutuhan khusus Dengan tema asesmen dasar dan penyusunan program pembelajaran individual Pada anak berkebutuhan khusus Dalam keadaan sehat walafiat Salawat setah salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW Yang mana beliau telah membimbing kita Dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang-benerang Yakni agama Islam Di sini saya selagu pembawa acara Langsung saja saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini Pertama pembukaan Kedua sambutan Yang ketiga foto bersama Yang keempat inti Dan yang terakhir yakni penutup Sebelum menonton acara yang pertama Marilah Acara pada pagi hari ini Kita buka dengan bacaan Basmala bersama Bismillahirrohmanirrohim Acara selanjutnya yakni sambutan Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Kaprodi Psikologi Yang akan disampaikan oleh Ibu Widya Stuti MPSI Psikolog Kepada Ibu Widya Stuti MPSI Psikolog Kami persilahkan Terima kasih Terima kasih Salwa Jadinya ini banget ya Formal banget Tapi ini luar biasa Assalamualaikum semuanya Alhamdulillah Alhamdulillah Wasyukurillah Allah Allah Walakowata Yang pertama Yang pertama tentu saja Alhamdulillah Kita bisa melaksanakan ini ya Kegiatan yang sudah dirancanakan dengan baik ini Sesuai rencana juga Dan yang kedua Saya ucapkan terima kasih Tentu kepada inisiator kegiatan ini ya Tim dosen dari Mata kuliah Psikologi Anak Perkebutuhan Khusus Ini baru ada kurikulum ini Ibu Zahroh Jadi ini baru Terima kasih Ibu Nurfi, Ibu Zaki dan Ibu Ratih Dan tentu yang berpartisipasi Ibu Ririm dan Ibu Dwi Selaku dosen mata kuliah Psikologi Anak Berbakat Tentu saja Terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Ibu Zahroh Yang sudah mau menyempatkan hadir Berbagi Jadi Ibu Zahroh ini sedang kuliah S3 Teman-teman di Asia University di Taiwan Mohon doanya Semoga lancar Dan segera mendapatkan gelar dokter ya Kalau dari sana PhD mungkin ya Ibu Semoga lancar Semoga ilmunya kali ini Membantu teman-teman untuk melengkapi apa yang sudah dipelajari di kelas Karena beliau kalau teman-teman tahu adalah penulis buku ya konsisten Ibu Zahroh ini konsisten menulis tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus Jadi kita beruntung hari ini belajar langsung dari Ibu Zahroh Saya sendiri kenal beliau ini secara nggak langsung ya nggak sengaja dengan tugas-tugas prodi Beliau sangat baik membantu saya sebagai anak bawang Kalau pergi kemana-mana selalu ditemani Mau membantu Senang sekali bisa ketemu lagi Insya Allah kita ketemu langsung ya Ibu Amin 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 Boleh kapan Tentu Terima kasih juga yang terakhir kepada teman-teman peserta Mata kuliah Psikologi Anak Perkebutuhan Khusus dan Psikologi Anak Berbakat Selamat belajar Gunakan kesempatan sebaik-baiknya Insya Allah nanti teman-teman sendiri yang mendapatkan manfaatnya Nah sudah terima kasih demikian sambutan dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih Sambutan yang telah disampaikan Masuki acara selanjutnya yang di foto pertama Untuk semua peserta bisa open account lebih dahulu Karena kita akan ada satu foto bersama Baik Silahkan ambil posisi yang paling baik Saya hitung 1, 2, 3 Dan ini ada 13 slide Bisa dinyalakan terlebih dahulu kameranya teman-teman Baik untuk slide pertama 1, 2, 3 Untuk slide selanjutnya 1, 2, 3 Slide ketiga 1, 2, 3 Slide berikutnya 1, 2, 3 Ini tahan-tahan senyum ya Ulang saya belum senyum ulang ulang Oh nggak bisa 1, 2, 3 Sekali lagi 1, 2, 3 Baik Baik Slide selanjutnya 1, 2, 3 Slide selanjutnya 1, 2, 3 Baik slide selanjutnya 1, 2, 3 Tinggal 2 slide lagi 1, 2, 3 Dan slide yang terakhir 1, 2, 3 Alhamdulillah Terima kasih Untuk acara selanjutnya Ya ini acara inti Dalam hal ini Akan dipandu oleh Ibu Nurufi Layli MBSI Psikolog Kepada Ibu Nurufi Layli MBSI Psikolog Kami persilahkan Baik Baik Terima kasih Mbak Sawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Pada pagi hari ini Di hari minggu yang cerah ini Kita semua sudah bisa berkumpul bersama teman-teman ya Di kuliah kamu bersama dengan Bu Nikmat Zahro Dosen tetap dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang Terima kasih banyak Saya sampaikan Kepada Bu Wijia Studi Selaku Kaprodi Yang sudah mendampingi kami Untuk bisa menginisiasi Dan akhirnya Melaksanakan kegiatan kuliah tamu Pada pagi hari ini Kemudian kepada Ibu-ibu Ibu-ibu grup rempong Para dosen mata kuliah Psikologi anak sebutan khusus Terima kasih sekali Atas kerja cepatnya Kerja cerdasnya Yang selama ini sudah mau Bersama-sama Untuk mendampingi teman-teman mahasiswa belajar gitu ya Karena ini adalah hal yang baru Jadi kita memang saling Belajar satu sama lain Terima kasih banyak Ibu-ibu grup rempong Bu Ratih dan Bu Zaki Kemudian kepada Bu Rilin dan Bu Dwi Saya juga aturkan terima kasih Sudah bersedia untuk Mengizinkan teman-teman mahasiswanya Untuk bergabung Belajar bersama Di hari ini Bersama para pakar ya Di bidang Sekolah anak kebutuhan khusus Dan Saya juga ucapai sangat Terima kasih banyak Terima kasih banyak Kepada Bu Zahro Yang sudah bersedia Saya diriwui gitu ya Bu ya Saya siap mikir Dan diriwui Dengan segala Kepada kami Para dosen rempong Yang belum banyak Dan harus banyak belajar Tentang anak kebutuhan khusus Metenun sangat Bu Zahro Sudah mendampingi kami Wah Ibu Senang kok diganggu Metenun Bu Karena anak-anakku Para mahasiswa Dari Dua mata kuliah ini Ada lima kelas Ibu Ya sorry Delapan Ada delapan kelas Ini ceritanya Ada delapan kelas Dari dua mata kuliah Yaitu mata kuliah Psikologi Anak Perhubungan khusus Dan Psikologi Anak Kebutuhan Insya Allah Dari dua mata kuliah itu Ada delapan kelas Jadi ada lebih dari 300 mahasiswa Yang bergabung Pada pagi hari ini Untuk belajar bersama-sama Terima kasih anak-anakku Meskipun ada yang bekerja Di hari minggu juga ada yang bekerja Tapi insya Allah Teman-teman bisa tetap mendapatkan manfaat Dari belajar bersama kita di hari minggu pagi ini Baik Gak perlu terlalu lama Saya mohon izin dulu Untuk membacakan Perikulum VT ya Ketak terjangnya Bu Zahro Siapa sih beliau ini gitu ya Mungkin teman-teman ada yang belum mengenal Ini adalah Saya bercakap sebentar Tentang perikulum VT-nya Bu Zahro Nama lengkap beliau Nama lengkap beliau adalah Nematu Zahro SPMRI Beliau lahirnya di Jakarta 8 Maret 1977 Kemudian saat ini beliau lulusan S1 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang S1-nya di Magister Sains Pendidikan di Universitas Indonesia Kemudian saat ini sedang menempuh Doktoral ya Bu Doktoral di Departemen of Psychology Asia University Taiwan Insya Allah Dimudahkan Dimudahkan Dilancarkan Disegerakan Untuk menyelesaikan studi S3-nya Amin Baik Ini pengalaman organisasinya Saya nggak bacakan ya Bu Biar nggak terlalu panjang Tapi Insya Allah Di 5 tahun terakhir 6 tahun terakhir Beliau Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial di PCA UMM Dan dari 2015 dan 2019 Beliau adalah anggota Majelis Kesejahteraan PCM Gawu Malang Baik Wow Banyak sekali artikel ilmiahnya Luar biasa Konsistensi Ya Bu Seperti saya Bu Iwit Konsistensi untuk menulis Kemudian meneliti Literisan ilmiahnya Saya nggak bacakan tetap Ya Bu Nggak pun Dan itu memang banyak sekali Terus seminarnya juga sangat banyak Masya Allah Nggak salah loh Kita mau Mendatangkan video ini Ini banyak ya teman-teman ya Nanti Bisa Kita kenal di dalam lagi Dan Wow banyaknya Luar biasa Nah ini dia Ternyata Ternyata pengalaman penulisan buku Dari Bu Zahro Banyak juta Teman-teman ada Di tahun 2006 Itu sudah menulis buku Tentang tes grafik Yang menerbitkan UMM Pres Kemudian Observasi dalam Psikologi di tahun 2013 Kemudian Individu Perguruan khusus dan pendidikan inklusi di tahun 2016 Observasi tentang teori dan praktek dalam psikologi di tahun 2017 Aplikasi Psikologi di sekolah di tahun 2019 dan di 2021 ini Buku yang terbarunya beliau adalah Psikologi dan Intervensi Pendidikan Anak Kebetulan Kursus Insya Allah ini yang jadi bahan acuan bagi kami para dosen pengambu juga untuk Mendampingi teman-teman untuk Sama-sama belajar tentang anak-anak kebetulan kursus Nah dan Ini Baik saya Top share untuk kurikulum fitunya Bu Zahro Ini saya langsung bukakan PowerPointnya Bu Kita bisa langsung mulai mawan Boleh Ya Saya izin Membagikan layar kembali untuk PowerPoint Terima kasih Bu Nurfi atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya yang saya hormati Ibu Kaprodi, Bu Wit Alhamdulillah kita ketemu lagi di forum ini ya Bu luar biasa Kangen sekali sudah lama kita gak pernah jalan bareng lagi Bu Wit ini aktifnya luar biasa ya di forum-forum nasional, internasional Kami sering ketemu makanya akrab gitu ya Kemudian yang saya hormati para dosen pengampu mata kuliah PIBK Bu Zaki, Bu Rati, Bu Dwi sama Bu Ririn ya Salam sehat selalu ibu-ibu semua Semangat terus ya mendampingi anak-anak Dan saya mau nyapa kalian semua Anak-anakku di pengampu mata kuliah PIBK Dan anak berbakat di UMSIDA Apa kabar semuanya ya? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah Luar biasa kalian ya Minggu-minggu kuliah tamu Masih kuliah, masih ada di forum ilmu ini Semoga ini nanti menjadi catatan amal dari Allah ya Karena siapa orang yang menuntut ilmu Maka akan diangkat derajatnya oleh Allah gitu ya Dan itu saya membuktikan betul ya Saya yang selalu mengkritisi Kadang-kadang dalam Al-Quran itu saya baca Terus ini maksudnya apa ya? Oh ini harus menuntut ilmu Nah ini sampai setua ini pun saya Berusaha terus untuk Apa namanya Belajar Terus belajar Dan tidak pernah merasa menjadi senior ya Karena di atas langit ada langit Kemudian semakin kita menimba ilmu itu Rasanya kok kita semakin Belum bisa apa-apa gitu ya Jadi itu yang Selama ini memotivasi saya Untuk terus lanjut sekolah-sekolah Padahal mungkin orang lain itu sekolah Tapi ibu insya Allah yakin dengan Al-Quran Bahwa orang yang menuntut ilmu itu Sangat dekat dengan Allah Dan doa-doanya sangat diijabah oleh Allah Dan ibu membuktikan itu Alhamdulillah gitu ya Itu yang namanya Allah berfirman itu Tidak pernah bohong ya Sehingga Anak-anakku semua di Umsida Hari ini Anda sedang dikerubungi malaikat gitu Malaikat itu kalau kita sedang menuntut ilmu itu Allah turunkan malaikat itu Mengaminkan semua yang kita Kita doakan kepada Allah ya Bahkan orang-orang yang meninggal pada saat menuntut ilmu itu Sudah masuk jihad gitu ya Jadi jihad itu tidak selalu harus berperang gitu ya Tapi menuntut ilmu itu juga jihad visabilillah Nah ini luar biasa Anda ini Sedang dinaungi oleh para malaikat dan kita semua ya Amin ya Roba Alhamin Baik Hari ini ibu sebenarnya tidak ceramah ya Pengen sharing Bahkan nanti kalau memang ada yang Pengen bertanya silahkan ya Saya di UNMU juga ngajar mata kuliah PIBK ya Di sana memang mata kuliah ini ada Sejak tahun 2017 ya Bu Buit waktu kita Rombak kurikulum itu kayaknya tahun berapa ya 2013 kalau tidak salah ya KKNI itu Sejak KKNI itu Apa namanya kurikulum berbasis kompetensi Kan kita mengubah semua itu Akhirnya muncullah ide di Kita memunculkan mata kuliah individu berkebutuhan khusus ini Kemudian bedanya mungkin dengan Umsida Yang psikologi anak berbakat itu Kami menggabung di dalam mata kuliah PIBK ini Tapi kalau di Umsida ada itu malah lebih bagus ya Karena lebih spesifik ya garapannya ya Baik anak-anakku semua hari ini Kita akan belajar tentang Assessment dasar dan penyusunan program Pembelajaran individual pada ABK ya Kenapa ini menjadi penting gitu ya Karena ini adalah basic kita untuk Bisa memahami Anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya Tanpa assessment yang bagus Maka nanti penanganan terhadap Anak berkebutuhan khusus ini Juga menjadi kurang efektif ya Oke slide selanjutnya Bu Nah nanti kita akan membahas tentang Pengertian tujuan dan tahapan assessment Kemudian penyusunan laporan dalam assessment Setelah itu kita masuk ke penyusunan PPI Ya program pembelajaran individual Ya Ibu ingin kalian memahami tentang Apa sih itu tujuannya apa Kemudian tahapan-tahapannya apa ya Banyak sekali yang mau kita bahas Ini saya presentasi sampai Jam berapa Bu Nurfi Sampai tanya jawabnya Mungkin sekitar Satu jam maupun ya Bu Sampai jam sepuluh Eh sorry Sekarang jam setengah sepuluh Mungkin jam sepuluh Tiga puluh Baik Baik kalau gitu Kita lanjut ke slide berikutnya ya Nah kita mulai pada assessment ABK gitu ya Saya mau cerita dulu kenapa saya jatuh cinta Pada anak berkebutuhan khusus ya Waktu itu saya dosen muda itu di UNMU Itu tahun 2000 berapa ya 2001 saya lulus terus diminta ngajar gitu ya Kemudian saya diperbantukan di pusat layanan psikologi UMM gitu ya Selain ngajar Waktu itu masih jadi asisten ngajar Mungkin Bu Zaki masih ingat ada Butri itu ya Butri Dayakis nih Mantan dekan itu Itu kan beliau senior gitu ya Kemudian saya diajak beliau itu Menulis buku Karena beliau penulis ya waktu itu Yang tadi dipaparkan itu ada tes grafis gitu ya Nah beliau ahli grafis ya Kemudian disitu saya diminta banyak membaca buku untuk dituliskan kembali gitu ya Ada buku-buku tentang itu kan ada chromatic and acromatic test gitu ya Tes mewarna, tes menulis, menggambar anak-anak Dan di beberapa bahasan itu tuh Ada chapter tentang Menginterpretasi gambar anak berkebutuhan khusus gitu ya Nah itu saya senang akhirnya Oh iya ya ternyata mereka gambarnya lebih unik Kemudian setelah itu UNMU dipercaya oleh pemerintah itu kan ada proyek-proyek Anak berbakat waktu itu ya Akselerasi dan segala macam itu ya Nah kita diterjunkan langsung ke pengabdian-pengabdian ke sekolah gitu ya Ke sekolah-sekolah akselerasi, ngetes Itu saya semakin ini ya Kok unik ya Mereka ini kok unik, berbeda gitu ya Kemudian muncullah mata kuliah psikologi anak berbakat waktu itu Disitu saya banyak baca tentang Oh anak ini kok anak pinter aja ini Penanganannya sulit gitu ya Setelah itu saya ngajar juga di psikologi abnormal waktu itu Kemudian saya baca lagi Ini memang saya kayaknya harus fokus ke pendidikan inklusi deh Karena saya orang pendidikan ya Akhirnya dimotivasi para senior Sudah Bu Zahro ini aja fokus nanti untuk kepakarannya Waktu itu kita di plotting-plotting kan sama fakultas Kepakarannya kalau di pendidikan ini yang belum ada Yang menggarap tentang inklusi gitu kan Akhirnya saya berpikir lagi Iya ya kalau pendidikan umum itu Ya banyak yang mau terjun ke situ gitu ya Tapi ketika saya terjun langsung ke sekolah-sekolah inklusi Tahun 2004 kalau nggak salah 2004-2005 Terus kita juga menangani pusat layanan autis di Malang itu Nah kita benar-benar babat alas itu Aduh kasihan banget nih para orang tua Para anak-anak yang berkebutuhan khusus itu Belum banyak yang mau concern di situ Mau peduli di situ sekalipun jumlah mahasiswa psikologi itu kan ribuan ya Setiap kali meluluskan itu setiap universitas kan ratusan Kita bisa hitung jari lah berapa banyak psikolog Tapi yang psikolog yang benar-benar mau terjun ke bidang ini itu sedikit gitu ya Karena mungkin merasa ya kurang berminat gitu ya Kemudian sulit menangani mereka gitu ya Akhirnya belum banyak Nah berangkat dari itu Kemudian saya ada di Kaprodi itu tahun 2000 berapa ya 2010 itu Saya jadi Kaprodi Kemudian kebetulan kami menyusun kurikulum harus melihat Menyusun profil lulusan gitu ya Nah profil lulusan fakultas psikologi itu banyak sekali yang ternyata di pendidikan Terutama pendidikan anak berkebutuhan khusus Kemudian juga banyak juga yang jadi terapis-terapis gitu ya Mereka masih ngikut di pusat-pusat terapis Waktu itu saya undang semua saya kumpulin gitu ya Keluhan-keluhan mereka apa Apa yang mereka butuhkan dari fakultas gitu ya Kemudian muncul gagasan bahwa mereka kurang dibekali oleh ilmu Yang namanya ilmu untuk memahami individu berkebutuhan khusus Termasuk terapi-terapinya gitu ya Nah dari situ saya gelisah gitu ya Iya ya ini memang satu minat saya sudah muncul Kemudian saya sudah banyak baca bahwa Iya ya mereka butuh sekali penanganan khusus Tapi belum banyak yang minat di situ Sementara lulusan kami ini banyak juga yang terjun ke situ gitu ya Akhirnya kita workshop lagi kurikulum Muncullah gagasan Kita bikin psikologi individu berkebutuhan khusus Waktu itu masih 4 SKS ya Kita coba bikin dan segala macam Kemudian kita kembangkan kerjasama-kerjasama Akhirnya jadilah gitu ya Jadilah kurikulum ini Dan semakin ke sini ini tampaknya gitu ya Banyak sekali pihak-pihak luar yang merasa terbantu Ya karena Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!